Halo, gimana kabarnya? Gimana puasanya? Halo, kuliahnya? Lancar semua dong. Yuk, kita belajar lagi nih. Setelah semangat kita tambah ilmu mengenai PP Cash. PP Cash itu, kalian pernah dengar gak sih? Apa? Tapi sebelum kita bahas PP Cash dan penjurnalannya, kita ada baiknya tahu dulu. Cash itu dalam suatu perusahaan atau lembaga atau organisasi terdiri dari tiga jenis. Jenisnya itu ada Cash besar, Cash ribang, dan Cash special. Cash sendiri itu apa sih, Kak? Cash itu secara sederhana ya, adalah harta milik perusahaan atau lembaga atau organisasi yang paling liquid. Harta yang paling liquid. Dan kita pada video kali ini bahasnya itu concern kekas kecil. Kas kecil itu adalah kas yang digunakan untuk operasional kehari-hari bagi perusahaan, bagi organisasi, ataupun bagi lembaga. Contohnya apa sih? Contohnya ada banyak ya. Misalnya, kalau kita mau beli perlengkapan, ATK, kemudian kita beli konsumsi, beli snack rapat, atau hujangan ringan ya, dan juga hal-hal yang terkait dengan operasional. Ya, biasanya sifatnya itu rutin dan relatif kecil nominal. Dalam membuat atau menyusun kas kecil itu ada dua sistem. Ada impress fund system dan fluctuating system. Impress fund system itu adalah sistem pencatatan yang tetap atau metode tetap. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya, jadi setiap periode atau setiap bulannya, kas kecil itu nominalnya selalu sama. Misalnya, contohnya nih, di bulan Maret, kas kecilnya itu Rp50 juta. Nah, nanti di bulan April, jumlahnya harus tetap Rp50 juta. April, ini juli-juli sampai seterusnya dia selalu Rp50 juta tiap periode atau bulannya. Biasanya itu, kalau misalnya di bulan Maret, ternyata masih ada saldo Rp1 juta. Nah, berarti di April, kita minta lagi atau mengajukan pengisian ulang kas kecilnya Rp49 juta karena agar di bulan Aprilnya itu total kas kecilnya Rp50 juta. Begitu pun seterusnya ya. Jadi, jumlahnya selalu tetap Rp50 juta. Kalau di fluctuating fund system atau metode fluktuatif, itu biasanya nominalnya berubah-ubah atau tidak tetap berfluktuasi. Dia sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pada saat itu. Misalnya, di bulan Maret itu kan Rp50 juta ya, saldo kas kecilnya. Lalu nanti di bulan April, dia nggak harus Rp50 juta. Bisa jadi Rp60 juta ataupun malah kurang Rp40 juta. Tergantung dari aktivitas operasional di bulan tersebut. Apakah lebih tinggi atau lebih rendah dalam operasionalnya. Itu nanti bisa diketahui ya oleh pemegang kas kecil dan manajemen dari perusahaan atau pembaga dan organisasi ini. Untuk menyusun PP cash itu ada tiga tahap kehidupan dalam kas kecil atau PP cash. Yang pertama ada pembentukan dana kas kecil atau observation fund. Kemudian yang kedua ada pembayaran transaksi pengeluaran dari kas kecil, making payment from the fund. Dan yang ketiga ada pengisian ulang kas kecil atau replenishing the fund. Tiga tahap ini yang akan terlihat nanti ya pada saat sebelumnya. Kalau di invest fund yang dilakukan hanya tahap satu dan tahap tiga. Sementara di tahap dua dia diskiap karena memang kalau di metode tetap ini pencatatannya itu nanti ketika kita pengisian ulang dan yang kas kecil. Semuanya nota-notanya itu diperiksa pada nanti di tahap ketiga. Sementara bedanya kalau di sistem fluktuatif itu pencatatannya tiga-tiganya dilakukan. Karena di fluktuat yang ini ada tahap duanya atau penjurnalan setiap kali ada pengeluaran atau kita menggunakan dana kas kecil itu selalu dicatat pada saat itu. Beda ya kalau sama yang tetap, kalau yang sama tetap, kalau yang metode tetap ini nanti di akhir baru dicatat. Gitu kurang lebih. Yuk kita langsung ke penjurnalannya. Nah ini kalau kita lihat di layar ada contohnya ya. Ini metode tetap, ini metode fluktuatif. Bedanya nih ya, kan ada tiga tahap. Kalau di tetap kita buat tahap satu dan tahap tiga. Nah kalau di fluktuatif itu kita buat tiga tahapnya. Nih bedanya ini. Ini yang tidak ada di dalam metode tetap. Lalu tahap ketiganya adalah yang ini. Tapi kita akan concern ke metode tetap dulu. Kalau ada pertanyaan boleh nggak sih kalau misalnya kita menggunakan metode tetap, tapi kita juga melakukan pencatatan. Melakukan pencatatan di tahap kedua itu. Jadi kita cekat. Kalau dalam pelaksanaannya masih banyak juga yang melakukan seperti itu. Jadi tetap dicatat setiap kali ada aktifitas atau transaksi operasional dari kas kecil. Oke sebelumnya. Di tahap satu itu pembentukan dana kas kecil. Biasanya di sini ditentukan berapa sih nominal kas kecil yang memang akan kita alokasikan setiap periode atau setiap bulannya. Itu ditentukan. Ditentukannya nggak asal ya. Karena manajemen perusahaan atau resmi itu nggak tahu kebutuhannya seperti apa. Lalu ditentukan juga siapa yang akan memegang atau bertanggung jawab atas kas kecilnya. Itu harus dibedakan orangnya antara pemegang kas besar dan kas kecil. Biasanya pemegang kas kecil ini ada yang menyebutnya sebagai custodian ataupun kasir kas kecil. Gitu. Oke langsung aja nih ke jurnalnya ya. Kita buat tahap pertama. Tahap pertama itu jurnal pembentukan dana kas kecil. Ini di awal bulan. Jurnalnya adalah kas kecil pada kas. Misalnya kalau di sini kas kecilnya Rp250.000 itu adalah dana kas kecil setiap periode atau setiap bulannya ya. Kas kecilnya bertambah makanya ada di debit. Ini yang dibawa kas apa sih? Ini adalah kas besar perusahaan. Dia ada di kredit karena berkurang. Pengalokasian pada kas kecil. Gitu ya. Kas kecilnya bertambah. Kas besar perusahaannya berkurang. Karena memang kas besar diambil untuk dialokasikan ke kas kecil. Oke. Tahap kedua kita skip. Kita ke tahap ketiga. Kita membuat jurnal pengisian kas kecil kembali. Tujuannya agar saldo kas kecilnya tetap. Ini bunyi di akhir bulan ya biasanya. Bunyinya di debit itu semua pengeluaran operasional. Dicaket ya semuanya pengeluaran operasional di debit. Lalu di kreditnya adalah kas besar. Kas. Ada yang menulisnya kas aja, ada yang menulisnya kas besar. Di kredit sebesar Rp220.000. Begitu ya untuk jurnalnya. Lalu laporan yang kita buat adalah seperti ini. Laporan kas kecilnya ya. Untuk periode Maret 2022. Di sini kita lihat tanggalnya ya berurutan. Sesuai transaksi. Kemudian ada pembentukan kas kecil. Rp250.000 di debit lalu masuk ke saldo. Dan ini sampai bawah adalah transaksi-transaksi atau aktivitas operasional yang terjadi ya. Kita masukkan lagi ke sini. Lalu kita masukkan angkanya ke sisi kredit. Karena dia mengurangi kas kecil. Gimana cara menghitung saldonya? Cara menghitung saldonya? Coba yuk kita hapus dulu nih. Gini aja. Saldo ditambah debit dikurang kredit. Oke. Nanti ini yang kita tarik ke bawah. Nah, gitu ya. Jadi saldonya adalah Rp30.000. Jangan lupa kita menghitung totalnya. Ini untuk debit, ini untuk kredit, dan ini untuk saldonya. Ada pertanyaan. Ini nomor bukti, maksudnya gimana? Kok link aja sih? Nah, kalau di perusahaan atau usaha biasanya ada nomornya ya. Kayak nomor akun gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ini adalah lembaga ataupun contohnya, contohnya HP kill atau misalnya organisasi, itu boleh juga kita memasukkan link atas bukti transaksi yang memang ada. Bukti transaksinya kita scan, kita masukkan ke Google Drive, nanti linknya kita masukkan ke sini. Jadi gampang kalau kita butuh, misalnya nih, bukan listrik, mana slip bayarnya? Nah, tinggal kita klik linknya, nanti kita bisa langsung terkoneksi ke Google Drive, itu langsung ada bukti bayar listriknya, dan lain-lain. Seperti itu ya. Lalu, saldo awal, ini kita tulis Rp250.000, dari mana ini ya? Membetulkan kas kecilnya. Total pengguarannya berapa? Ada di kredit, semua pengeluaran operasional, totalnya kita masukkan ke sini. Sisa saldonya berapa? Sisa saldonya adalah Rp30.000. Kita masukkan ke sini. Lalu, pengajuan pengisian kembalinya berapa? Nah, karena ini adalah metode tetap, di mana setiap bulan harus, atau setiap periode itu harus sama, angka atau menang. Makanya, supaya menjadi Rp250.000 lagi, ya kita isi kembali Rp220.000. Kenapa? Kenapa enggak Rp250.000, Kak? Ya, karena kita masih punya saldo Rp30.000 di kas kecil. Supaya bulan depan itu benak Rp250.000, kan harus selalu sama ya jumlahnya. Makanya kita tambahin lah kas kecilnya Rp220.000. Seperti itu ya, supaya menjadi Rp250.000 lagi. Oke, jangan lupa ditulis tanggal, kemudian tanda tangan, dan nama lengkap. Ini, seperti ini, secara sederhana ya, pembuatan jurnal dan pembuatan laporan kas kecilnya, untuk metode tetap. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu di video berikutnya, kita akan bahas di jurnalan, serta pembuatan laporan kas kecil untuk metode fluktuati. Ya. Terima kasih.